konnichiwa anisha sensei Hai ogenki desu ka hai hai okanisamade genki desu yukata desu nemi nasa konnichiwa no toko desu ka aki-ki uribi 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 uribian le Hai mungkin bisa diingatkan lagi teman-temannya ayo join kita udah mau mulai nih sama jimmy sensei aduh mantap ini sensei-nya ya masih 85 orang ya saya dengar suaranya dikirain olidon sensei ya mirip ya kakaknya kali ya iya 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 nggak apa-apa ya guys susah konnichiwa hai konnichiwa anisha sensei saya manggil anak-anak bukan minasan tapi guys susahnya ya biar terasa mantap sensei nggak apa-apa ya sambil menunggu temen-temennya yang lain yang belum masuk barangkali ada pertanyaan yang mungkin belum sempat diajukan kemarin lupa saya ya ada yang menanyakan sensei kalau turun hujan kan ame ngak furimas kalau hujannya turun apa sensei ame ngak yami mas saya ulangi ya ame ngak yami mas bentuk dasarnya adalah ya mu ya berhenti ame ngak yami mas kemarin masih ingat nggak kalau apa namanya hujan gerimis apa gerimis apa kemarin lupa sudah apa ya kemarin gerimis bahasa Jepangnya kiri sami ya anisha sensei monggo saya persilahkan kepada anisha sensei untuk memulai silahkan Hai itu masih satu menit lagi masih oke ada jauh desu ka sensei oke daijau desu ada jauh desu ne hai minasan konnichiwa itu terima kasih sudah join tepat waktu mungkin kalau ada temen yang kelupaan bisa sambil di chat lagi ya yo minasan kita sama belajar hari ini eh kakoi sensei to isyoni ya bekyo simas kita belajar bareng bersama sensei yang kakoi keren ya gitu kalau dilewatkan tuh sayang sekali gitu jadi terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih terima kasih hai itu hari ini kita akan belajar di bab 11 minasan yang sudah ada bukunya bisa dibuka juga jadi nanti bisa sambil dicatat di buku Hai itu jimmy sensei jikang hai dozo hai arigatou gozaimasu sanisha sensei keesu san konnichiwa 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 ogenki desu ka hai okagisamade ogenki desu hai okagisamade ogenki desu ne sudah bisa jawab okagisamade sekarang ya hai berkat doa anda saya baik-baik saja oke sebelum kita masuk ke pembelajaran bab 11 barangkali ada yang mau ditanyakan di bab-bab sebelumnya bab 10 mungkin bab 9 mungkin atau ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan kepada sensei-sensei yang lain bisa ditanyakan di kesempatan kali ini silahkan boleh boleh bisa via chat boleh langsung ya takkan sambil menunggu pertanyaan barangkali ada saya share screen dulu ya ini pertanyaan oke sudah kelihatan belum ya ah yukumimasu ah oke seperti biasanya ya hajimaru maini oinorio shimashou oke before we start let's free together saya lupa pakai bahasa Inggris sebelum kita mulai pembelajaran mari kita buka dengan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat buat diri kita sendiri dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain berdoa mulai berdoa selesai terima kasih baik kita mulai sensei sudah kelihatan ya sudah sensei oke baik oke baik kita mulai dulu nah sebentar masih muter-muter sudah ada berapa ini 132 partisipan yang sudah masuk ya oke 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 ini oke awalnya sebentar dulu nanti saya minta tolong Anissa sensei untuk bantu saya jadi partner ya jadi teman ngobrol hai baik di bab 11 ini Daiju Ika kita belajar tentang perbandingan ya judulnya adalah Tokyo to Sauru to dochiranga samui desu ka saya ulangi Tokyo to Tauru to dochiranga samui desu ka ada kata-kata Sauru apa Sauru itu ya Sauru itu Seoul ya Seoul bacanya bukan Seoul ya bacanya itu Seoul dalam bahasa Korea itu ada dua O yang pertama O biasa kayak mengucapkan Soto yang kedua O kayak mengucapkan orang jadi bacanya ada O ada O nah Seoul ini Seoul bacanya pakai O kayak mengucapkan orang Seoul sama kayak kita dulu membaca Taekwondo bacanya dulu kalau kita belum tahu kan bacanya Taekwondo yang benar sebenarnya Taekwondo ada tiga E dalam bahasa Korea ada E ada E ada E kok jadi ngomongin bahasa Korea ya kita ngomongin bahasa Jepang ini ya lanjut Tokyo to Sauru to dochiranga samui desu ka kebetulan mirip-mirip ya antara bahasa Jepang dengan bahasa Korea nanti deh belajar ya oke target pembelajaran kita adalah ini dapat menjelaskan kondisi seseorang satu benda tempat menggunakan kata sifat yang kedua dapat membandingkan kondisi dari dua kata benda dengan menggunakan kata sifat sebagai tola ukur dan yang ketiga adalah dapat mengungkapkan hal yang paling tingkatnya paling maksimal dari suatu kelompok atau kata benda kata kuncinya adalah dapat menjelaskan kondisi seseorang kemudian membandingkan dan yang ketiga adalah mengungkapkan hal yang paling tingkatnya maksimal kata kuncinya itu ya jadi target pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tiga itu oke kita mulai haji me masyo oke perhatikan eh 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 lewatan Tokyo to Sauru to dochiranga samui desu ka oke disitu ada perhatikan ingat-ingat ya nanti muncul di kuis ya nanti muncul di kuis apa namanya Tokyo to Sauru to dochiranga samui desu ka pola kalimatnya nani nani to nani nani to nani nani ga samui desu nani nani itu titik-titik ya antara Tokyo dan Seoul mana yang lebih dingin mana yang lebih dingin oke Tokyo to Sauru to dochiranga samui desu ka hai sungi selanjutnya oke ah ini ada percakapan panjangnya ya sensei minta bantuannya ya hai oke saya jadi siapa itu jodan ah jordan ya di sini siapa khaki mu ingrain jordan ya jordan ya jordan Zuto Samui desio eh so desu ka nangat sungai Civan Samui desu ka ni Gatsugai Civan Samui desu Kimu-san wafu yu no support so shimashu ka ie watashi wa atatakai hea no nakano hoga suki desu kara panjang sekali yang terakhir ini bahan intinya sukar bahan sensei kita balik ya kita balik ya sekarang Anissa sensei jadi jodan saya jadi Kimo konegishimash Kimu-san Soulu wa do na machi desu ka tabemono ga oisikute kira ina machi desu demo fuyu wa samui desu Tokio to soul to do chira ga samui desu ka boro no ho ga zutto samui desu ya eh so desu ka nangat su ga ijibang samui desu ka ni ya tsuga ijibang samui desu Kimu-san wa fuyu no support so shimashu ka ie watashi wa atatakai hea no nakano honga suki desu kara oke paham ya kira-kira hatinya ini panjang juga ya oke saya terjemahkan secara apa namanya secara langsung saja ya Kimu-san soulu wa do na machi desu ka Kimu soul itu kota yang bagaimana tabemono ga oisikute makanannya enak enak perhatikan kata-kata yang apa namanya cita anda ini ya nanti kita akan belajar ini ya kute-kute ini menghubungkan kata sifat dengan kata sifat yang lain tetapi setara tabemono ga oisikute makanannya enak dan kireina machi desu ka ta yang cantik demo fuyu wa samui desu akan tetapi musim dinginnya sangat dingin ya dingin Tokyo to sauru to dochira ga samui desu ka di antara Tokyo dan Seoul yang mana yang lebih dingin sauru noho ga zuto samui desu ya oke ada kata-kata zuto ya zuto itu membandingkan tapi perbandingannya jauh kalau diartikan begini sauru noho ga zuto samui desu yo jauh lebih dingin Seoul ya gitu ya kalau perbandingannya mencolok misalnya antara misalnya kalau apa namanya Tokyo itu saudaranya misalnya cuma minus satu gitu ya kalau di Seoul itu minusnya sampai minus 15 beneran ya ini ya jadi apa namanya Seoul itu lebih dingin daripada Tokyo ya lebih dingin terus hei so desu ka iota gitu ya nangat sengah ichi bang samui desu ka oke bulan berapa yang paling dingin nangat sengah ichi bang samui desu yang paling dingin adalah bulan 2 bulan Februari ya kimu sangwa fuyu no supotsu shimasuka apakah kimu apa ini fuyu no supotsu shimasuka berolahraga fuyu fuyu apa fuyu musim dingin olahraga musim dingin iye watashi wa atatakaeheya no nakano ho ga zuki desu ka ra tadi yang Anissa sensei bilang ini kaum merbahan ya kaum merbahan ya tidak karena saya lebih suka ada di dalam kamar yang hangat gitu ya kalau kalian belum pernah merasakan salju itu apa ya dinginnya meskipun kalian rangkap 3 pakaiannya itu masih nembus nembus ya nggak enaknya kalau musim dingin itu kalau musim panas kan kita bisa bertuduh ya kalau bertuduh nggak panas kalau mau musim dingin mau bertuduh di mana bertuduh di rumah pun tetap panas itu bedanya ya antara musim panas dengan musim dingin dingin sekali ya dingin sekali ya apalagi kalau sudah di Hokkaido dinginnya luar biasa itu ya sensei lanjut sensei oke oke pola kalimatnya ini ya nani nani wa nani nani ga nani nani desu jadi kata benda yang pertama kata benda yang kedua partikelnya ga tambahin kata sifat ya oke fungsinya untuk menjelaskan kondisi seseorang suatu benda atau tempat dengan menggunakan kata sifat contoh kalimatnya perhatikan tokyo wa hito ga oi desu sambil diperhatikan partikelnya partikel yang pertama menggunakan wa partikel yang kedua menggunakan ga tokyo wa hito ga oi desu tokyo itu penduduknya banyak oi itu artinya banyak yang kedua tokyo wa tabemono ga oi shi desu saya ulangi tokyo wa tabemono ga oi shi desu tokyo itu makanannya enak bagi yang lidahnya sesuai kalau yang lidahnya ga sesuai ga ada rasanya ya lidah Indonesia dengan lidah Jepang beda ya kita kaum micin kaw micin betul pertama ke sana makan itu ga bisa makan sebulan saya ga ada rasanya sama sekali ya beneran ya ini beneran kalau bagi orang Indonesia karena kita sudah kaya raya dengan apa namanya rempah-rempah gitu ya itu sebabnya kenapa kok para penjajah itu menjajah Indonesia karena rempah-rempahnya banyak jangan harap rempah-rempah di Indonesia itu bisa kalian dapatkan dengan mudah di Jepang susah sekali ya jadi rasa makanan Jepang bagi orang Indonesia untuk pertama kali hambar ga ada rasanya gitu ya Shinse ya jadi kalau mau ke Jepang bawanya micin ya Shinse ya jangan bawa yang lain-lain masaku gitu ya dan sebagainya oke lanjut-lanjut baik kita lanjutkan oke oke langsung latihan ya nani nani wa nani nani ga nani nani des ingat ya pola kalimatnya itu saya ulangi lagi we repeat I repeat again ah lupa lagi saya pakai bahasa Inggris nani nani wa nani nani ga nani nani des oke perhatikan contohnya ya oke lihat contoh rei kono inu wa hana ga kuroi desu kono inu wa hananga kuroi desu anjing ini hidungnya apa itu hitam ya anjing ini hidungnya hitam perhatikan apa namanya kata kata sampaian apa ini garis yang di tandak merah ini ya ini kan mata ya eh mata apa namanya hidungnya hitam oke contoh yang pertama kono inu wa menga kira-kira apa jawabannya coba di chat kono inu wa menga apa kira-kira oke langsung chat oke waduh sudah banyak apa saja itu sensei oke 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 oh sisa masa matanya dia kelihatan masanya padahal oke iya itu sebenarnya sensei belok cuma dia pura-pura saja sipit kono inu wa menga oke ya jawabannya chisai des ya chisai des kecil ya oke next selanjutnya sungi oke sensei coba dibaca sensei nomor dua nih bang kono inu wa kubi ga nani nani desu oke kono inu wa kubi ga nani nani desu coba kubi apa kubi kubi apa kubi wah kubi nya toy kubi nya jauh leher oke bagus bagus ya kubi leher kono inu wa kubi ga kita kira apa jawabannya nani desu nani imi wa panjang ya kono inu wa kubi ga nani desu ya ini anjing apa jerapa sih sensei kok panjang ini peranakan jerapa sama anjing ya lanjut lanjut bagus oke sambang nomor tiga kono inu wa ashi ga nani nani desu ayo coba dijawab kono inu wa ani ashi ga nani nani desu oh anjing ini ashi ashi itu apa ashi kaki kaki pintar ini ya kono inu wa ashi ga yotsu desu empat ya kalau tiga baca ya kira-kira ya kaki ya kono inu wa ani kono inu wa ashi ga betul ya miji kai desu lanjut sensei onangiishimasu eh sudah selesai belum beberapa ini ah 4 bang sensei kono inu wa mimi ga nani nani desu oke kono inu wa mimi ga nani nani desu yot dijawab langsung oh ooki ooki banyak yang ooki 先生 ooki 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 kenapa kok tidak heroi gitu ya kono inu wa mimi ga heroi desu kenapa kenapa kok oki apa bedanya oki sama heroi coba sensei pengen tau anjing ini telinganya luas kenapa tidak luas apa apa kira-kira bedanya antara oki sama heroi ada yang bilang sensei katanya kalau heroi kan lem luas katanya kurang tepat gitu oh oh gitu coba saya ganti inunya jadi uchi kono uchi wa heroi sama kono uchi wa oki desu beda yang paling mendasar antara oki sama heroi apa coba saya ingin tau rumah ini luas rumah ini besar apa bedanya kira-kira oke pesannya kurang tepat kalau luas oke saya ganti inunya jadi uchi misalnya rumah kono uchi wa kono uchi wa heroi desu misalnya kono uchi wa oki desu apa bedanya heroi sama oki yopr biarin wah ini bagus kalau besar ke atas kalau luas memanjang kalau besar ke atas kalau luas memanjang kalau luas dipakai buat pengukuran ruangan kalau oki dipakai untuk apa bagus-bagus jawabannya sensei ada yang luas sama dengan P kali L oke lanjut lanjut bagus oke sekarang oke ya perhatikan contohnya Midori Daingakua Ryugaksenga OI desu saya ulangi Midori Daingakua Ryugaksenga OI desu Universitas Midori Ryugaksenga OI desu mahasiswa asingnya ada banyak oke lihat contohnya ya sekarang saya minta nomor satu silahkan dicucokkan kira-kira jawabannya apa kemudian dirubah menjadi kalimat seperti contoh di atas nomor satu misalnya Rio Rio artinya apa Rio Rio artinya apa ah asrama dormitory ya dormitory oke kira-kira jawabannya yang mana kalau Rio kira-kira pasangannya yang sesuai yang mana yang mana kira-kira ada yang antara I sama kirei ini jawabannya I sama kirei supaya boleh dua-duanya Rio wa Rio wa misalnya kira-kira apa jawabannya oh ish Rio wa oke Rio wa gitu masuk gitu ya Midori daengakuwa Rio nga kira-kira 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 universitas Midori asramanya bagus nanti gitu ya ini gak boleh sensei boleh boleh ya boleh oke ini bang ini bang kezai gakkubu kezai gakkubu ini kosa kata baru kira-kira sensei oke kezai kezai apa kezai kezai gakkubu baru ya oh ada yang fakultas manajemen fakultas manajemen fakultas ekonomi fakultas ekonomi betul fakultas ekonomi gitu ya oke jurusan oke jawabannya yang mana kira-kira kezai gakkubu oh yumei ya yumei berarti Midori daengaku kezai gakkubu gak yumei des gitu ya ah sensei bacanya gak atau gak gitu ya Anissa sensei mungkin bisa dijelaskan sensei bacanya gak atau gak sensei bacanya agak gaknya jangan gak banget gitu ya tapi gaknya jangan gak banget agak samar-samar gitu ya Midori daengaku kezai gakkubu yumei des gitu ya yumei terkenal ya famous oke terakhir kangkyo kangkyo apa artinya kangkyo kangkyo pintar-pintar ini sensei mereka sudah siap sensei kadang kalau cari cari ini suguh disney minasa baru ngajar anu sensei lama-lama sensei sudah tahu semuanya ini lingkungan ya betul ya environment in english kangkyo environment lingkungan ya jawabannya kira-kira apa oke i des ya Midori daengaku kangkyo nga i des ya universitas Midori lingkungannya bagus ya oke next lanjut nah sekarang kita latihan nih sensei minta tolong dibaca sensei rei tokyo sensei dibaca tokyo ha hi arigato tokyo ha hi tokyo itu orangnya banyak seperti yang beberapa waktu lalu jimi sensei bilang di tokyo itu adalah kota yang paling padat jumlah penduduknya ya dibandingkan dengan new york ya apalagi dibandingkan dengan jakarta kelihatannya jakarta sudah padat ya itu tidak ada apa-apanya dengan tokyo makanya ada orang bilang kalau mau ke jepang kalau mau nyari duit pergilah ke tokyo ya jangan kemana-mana karena pusat ekonomi jepang itu di tokyo paling padat sendiri disana bisa kalian lihat itu ok tokyo itu tidak oi desu lanjut ok ini ada contoh nih perhatikan ya coba bikin kalimat seperti contoh yang tadi nah dikasih clue nih ada makanan gitu ya terus kemudian ada orang yang lagi apa ini sensei bling 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 itu artinya suka mungkin ya watashi no kuni kira-kira kalimat yang pas apa oh sudah baca yang jawab sensei oke coba watashi no kuni wa tabemono ga oishii des betul ya watashi no kuni watashi no ga oishii des betul watashi no kuni watashi no ga oishii des betul oke coba lagi ya ini bang nomor dua oke perhatikan itu watashi no ga kok ya ini apa ini ya ah ini mungkin guru ceweknya ya guru ceweknya ini ada banyak kali ya jadi kalau ke sekolah ga lihat pelajaran ya lihat gurunya saja ya ga bisa ketemu gurunya saja sudah seneng ya ayo gimana kalimatnya ya di sekolah saya guru ceweknya banyak atau di sekolah saya guru ceweknya cantik-cantik gue boleh ya watashi no gak kawasan se gak kirei des sesuai dengan perkiraan saya ya ga paham ga apa-apa yang penting ketemu dengan gurunya saja sudah bahagia ya bahagia saya sederhana cukup ketemu dengan gurunya saja ya ga perlu paham watashi no gak kuah sinsi gak omosiroi des hai hai tadasi des bagus ada lagi ada lagi watashi no gak kuah sinsi gak kawai des gitu ya jadi gak ngasih pelajaran ya banyol aja isinya ya huyon aja itu guru apa sule gila-gila oke betul ya bagus sekali ya watashi no gak kuah onano sinsi ga oi des ya gak harus sama dengan ini ya boleh ya di sekolah saya guru ceweknya ada banyak boleh lanjut sambang oke 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 lanjut ya pola kalimat yang kedua masih lanjutannya yang tadi ya pola kalimatnya adalah nani nani wa nani nani yori nani nani des saya ulangi nani nani wa nani nani yori nani nani des nah ada kata-kata yori disini ya yori artinya apa daripada ada lagunya tuh ya daripada sakit hati nah itu nah ini terimplicerasi dari ini ya yori ini ya contoh kalimat nomor satu soul wa tokyo yori samui des soul lebih dingin daripada tokyo ada kata-kata yori gitu ya nomor dua sensei onengishimasu hai mi gatsu wa ichi gatsu yori samui des hai saya kalau dengar suaranya sensei kayak dengar suaranya ini loh apa anime itu loh ya yang cewek persis kali suaranya ni gatsu wa ichi gatsu yori samui des oke bulan februari lebih dingin daripada bulan januari gitu ya ni gatsu wa ichi gatsu yori samui des oke lanjut oke kita latihan ya rei contoh Hokkaido wa kyusu yori oki des saya ulangi Hokkaido wa kyusu yori oki des apa kira-kira artinya Hokkaido lebih besar daripada kyusu gitu ya oke ini gambarnya ya oke sekarang tugasnya adalah nanti akan ada gambar kalian diminta untuk menginterpretasi menginterpretasi gambar itu kemudian membuat kalimat sesuai dengan pola kalimat yang barusan kita pelajari nani nani wa nani nani yori nani nani des oke contoh nomor 1 oke lihat gambarnya dulu apa itu kira-kira sensei apa itu sensei jaraknya sensei ya jaraknya jaraknya coba saya ingin tahu ayo chat room chat room saya ingin tahu chat room apa itu kira-kira sensei oh ada yang bangkokwa manila yori toi desu bangkokwa manila yori toi desu bangkokwa manila yori toi desu udah di jepang-jepang kan tuh ngomongnya ya bangkokku ya manila manila ya bangkokwa manila yori toi desu toi desu saya jadi ingat kalau orang jepang ngomong apa namanya L kan selalu jadi R ya sensei ya iya pernah suatu ketika kita pengen ngajak senseinya itu jalan-jalan sensei apa namanya sensei ayo kita jalan-jalan 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 di bahasa jawa itu kan jalan itu kan kuda sensei kuda-kuda kuda-kuda kita ketawa jalan-jalan sensei jalan-jalan walking around walking around oke jalan-jalan jalan-jalan bagus ya bangkokwa manira yori toi desu hai ini bang lanjut apa ini oke apa kira-kira itu ya itu ada Tokyo ada pari kemudian menunjukkan temperaturnya ya temperaturnya lebih hangat Tokyo daripada pari apa pari itu sensei pari itu yang ada di laut bukan sensei pari apa guys susang apa pari ada yang tahu pari apa pari Tokyo pari yori atataka pari itu paris ya ini kenapa kok paris tidak parisu ya nakalan ini jawab pari jadi kalau itu nanti kena pari kampung Inggris itu pari oke Tokyo pari yori atsui desu atsui ya atataka Tokyo pari yori atataka desu lanjut nah nih perhatikan nih nah perhatikan itu ada kota Nara nah dia dibangun pada pada tahun 790 ya tahun 790 berarti selang berapa tahun tuh selang 84 tahun itu artinya Nara jauh lebih tua daripada Kyoto kalau di Indonesia sama kayak Jogja Solo ya kira-kira begitu ya ya apa kira-kira oke apa sensei itu kira-kira jawabannya sensei banyak sensei yang betul yang betul nih ya katanya Nara wa Kyoto yori furui desu ah Nara wa Kyoto yori furui desu Nara wa Kyoto yori furui desu betul ya Nara wa Kyoto yori furui desu Nara itu lebih tua daripada Kyoto desu jadi Kyoto harus manggil kakak ke Nara dan Nara manggil adik ke Kyoto lebih tua oke lanjut apalagi nih oh sudah ya sebentar saya muter dulu sudah kah kok cepet sebentar sensei oh sudah ya oke pola kalimat yang ketiga ya nani nani to nani nani to doci ranga ski desu oke saya ulangi nani nani to nani nani to doci ranga ski desu oke fungsinya untuk membandingkan dua kata benda dengan menggunakan kata tanya doci ra yang artinya yang mana dan kata sifat sebagai tolak ukurnya atau sebagai pembandingnya contoh kalimat oke nikuto sakana to doci ranga ski desu saya ulangi nikuto sakana to doci ranga ski desu antara atau di antara daging dan ikan mana yang lebih suka mana yang lebih disukai oke oke sensei saya tanya sensei yang jawab ya B1 dan B2 nya ya oke nikuto sakana to doci ranga ski desu ka sakana ho ga ski desu oke sekali lagi sekarang yang B2 ya sensei nikuto sakana to doci ranga ski desu ka doci ranga ski desu doci ranga ski desu ya oke antara daging dan ikan mana yang lebih suka kalau yang B1 sakana no ho ga ski desu lebih suka yang ikan yang B doci ranga ski desu yang mana pun suka ini suka apa demen ya dua-duanya suka ini ya nikuto kayak saya ini ya apapun suka sensei yang penting gratis ya doci ranga ski desu yang mana pun suka diingat-ingat ya kalau memilih satu kalau memilih satu diantara dua pilihan maka pola kalimatnya ini pakai adalah ini pakai no ho ga ski desu sakana no ho ga ski desu kalau milih satu diantara dua pilihan tapi kalau dua-duanya suka alias demen maka jawabannya adalah doci ramo ski desu yang manapun suka sekarang kita latihan contoh saya tanya dulu sensei nanti sensei yang jawab ya deitoto singototo doci ranga taishetsu desu deitoto no ho ga taishetsu desu oke yang kedua sensei deitoto singototo doci ranga taishetsu desu doci ranga taishetsu desu doci ramo taishetsu desu yang terakhir deitoto singototo doci ranga taishetsu desu doci ramo taishetsu jari maseng saya sekalian pengen survei nih ke anak-anak jaman now nih kalau diminta apa namanya untuk milih ini sekalian survei ini deitoto apa deitoto deitoto yang gini gini kencang kencang langsung dijawab kalau gini sudah apa sudah ya deit sensei deitoto singototo doci ranga taishetsu desu kalau ini gak usah suruh milih sensei sudah tahu jawabannya pakai merem apalagi kalau ditanya deitoto benkyoto gitu deitoto benkyoto itu mah bukan pilihan sensei kalau pilihan itu kalau sulit itu mah gak usah milih gitu ya deitoto singototo doci ranga taishetsu desu antara kencang sama pekerjaan yang mana yang lebih penting important saya gak nanya kamu jawabannya kencang atau enggak kencang semua jawabannya oke jawabannya itu ya deitono ngak taishetsu desu lebih pentingan kencang bagi yang masih jomblo yang kedua doci ramo taishetsu desu ini mah pura-pura sensei doci ramo taishetsu desu semuanya penting yang manapun penting yang ketiga doci ramo taishetsu ja arimaseng yang manapun gak penting oh gitu ya ini gaya ini sensei yang manapun gimana ya saya saya khawatir kalau dia jam yang tiga ini selain jomblo dia gak punya pekerjaan sensei udah jomblo kayaknya gak ada kerjaan sensei jadi lah gitu ya saya diprotes sama murid saya sensei jangan bilang jomblo sensei single apa bedanya jomblo sama single beda banget sensei apa bedanya kalau single itu pilihan kalau jomblo itu nasib sensei single aja deh jangan jomblo iya sensei kalau jomblo itu nasib kalau single itu pilihan bisa ayah sekarang jawab itu ya betul oke ya lanjut lanjut oke oke sekarang dikasih gambar ya oke perhatikan itu ada gambar apa itu ada buntu kemudian kanji kemudian bawahnya muzu kasih oke sekarang kita latihan sensei ayo bikin kalimat seperti tadi ya antara ini dan ini mana yang paling ini gitu ya ayo dijawab 1,2,3 itu harus di chat oh atau mau kita coba sensei sensei coba sensei ayo pilih ini jarang keluar ya namanya ada Iza Mahendra coba sensei ini kayak Profesor Tata Negara ini Yusril Iza Mahendra tinggal tambah Yusril di depannya ya hai hai Iza Mahendra sang boleh di buka mic-nya hai 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 gimana Iza sang bun foto kanji to do cira gak mojikas si desa oh betul sensei betul tidak kanji to do cira gak musik sekali dijawab coba agil tadi jawabannya apa hai coba dijawab sekalian pakai tiga clue tadi ya milih salah satu yang manapun suka yang manapun yang manapun susah ya milih salah satu kemudian yang manapun susah yang terakhir yang manapun gak susah gitu ya gimana coba kanji no ga musikas kanji no ga musikas desa lebih susah kanji gitu ya terus satunya apa yang terakhir oke betul ya kanji no ga musikas desa lebih susah kanji oke yang ketua do yang manapun susah gitu ya yang terakhir ini ya yang manapun gak susah ya karena memang gak dipelajari ya jadinya gak susah ya ada sebuah pepatah begini pekerjaan itu terasa berat kalau dikerjakan maka jangan dikerjakan pekerjaannya maka tidak akan terasa berat bener juga ya bener sih tapi yang gimana sensei ya oke lanjut nih bang silahkan ayo sensei siapa lagi ini yang angkat tangan ayo angkat tangan oke ada arisan jaya sang sensei arisan jaya minyak boleh silahkan apa ini kira-kira maksudnya ini ini apa ini sensei belajar tak sensei belajar ini sama bekerja part time part time part time part time ya ayo silahkan siapa tadi sensei arisan arisan jaya arisan jaya silahkan oh ini tai heng tai heng hai moichido sekali lagi sumimaseng arisan okikoide ya tidak kedengeran suaranya ya harisan hai belajar apa harisan belajar thank you thank you berarti kalau part time apa harisan tau gak harbi harbi jadi gimana bisa arti arti orang keluar benjoto arubaïtoko do chiranga Jawabannya kira-kira apa? Betul Yang kedua Bagus sekali ya Perhatikan kata sifatnya Kalau kata sifatnya Ini penggaris untuk yang ini Bentuk negatifnya adalah kunai Ingat-ingat Oke lanjut Bagus Gambar apa itu kira-kira sensei? Ini laptop sama handphone Laptop sama handphone Ayo coba buat kalimatnya Siapa ini sensei yang angkat tangan sensei? Ada Satria-sang Pasokonto Semahonto Dochiraga Benri Langsung jawab Langsung jawab Pasokono Hoga Benri Yang terakhir yang salah Tadi mungkin keputus tadi saya menjelaskannya Betul ada yang tanya lagi Sensei mau jelasin sekali lagi Oke oke Diingat-ingat ya Perbedaan yang mendasar Antara bentuk I sama bentuk Na Adalah di bentuk negatifnya Diingat-ingat Kalau kata sifat I Bentuk negatifnya adalah I-nya dihilangkan Ditambahi dengan kunai Kayak contoh tadi Muzukasi Muzukasi kunai Tidak ada muzukasi jari maseng Diingat-ingat ya Kalau kata sifat I I-nya dihilangkan Tambahi kunai Muzukasi Muzukasi kunai Sekarang Benri Pertanyaannya Benri itu Termasuk I adjektif Atau na adjektif Termasuk kata sifat I Atau kata sifat na Siapa tadi yang jawab Na Nah Kalau na Benri kunai Atau benri jari maseng Benri jari maseng Nah ulangi Ayo Oke Doci ramo Benri jari maseng Nah bagus sekali Paham ya Hai Terima kasih Hai Pasokong to Keitai dan watok Doci ranga Benri des Pasokong nuhu Nga Benri des Lebih praktis Komputer atau laptop Doci ramo Benri des Yang manapun Praktis Doci ramo Benri jari maseng Yang manapun Tidak praktis Terus yang praktis Apa Sensei Oke lanjut Bener Bener Kepikiran Sensei Bener ya Kantongnya Doremon Lanjut Lanjut Oke Yombang Apa kira-kira Ini Sensei Gambarnya Sensei Sepertinya yang Pilihnya antara Ayah atau Ibu Sensei Betul Betul Kira-kira Ini Kalau dikira-kira Bapak Sama ibu Pinter Masa yang mana Kira-kira gitu Sensei Ayo Siapa ini Sensei Ada Itu Ersasang Oke Ersasang Ersasang Dozo Ulangi Ersasang Bagus Bagus Jawabannya Terus 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 Yang terakhir Doci Ramo Jousu J Arimasen Doci Ramo Jousu J Arimasen Gitu ya Maksud kita Lihat ya Uto Santo Oka Santo Doci Rangat Riori Nga Jousu Deska Chichi Nuhu Nga Riori Nga Jousu Des Yang kedua Doci Ramo Riori Nga Jousu Des Yang ketiga Doci Ramo Riori Nga Jousu J Arimasen Oke ya Sensei Ini kok Kenapa Oto Sang Yang disini Jawabannya Cici Iya Kan Dia Jawab Ya Jawab Ayahnya Sendiri Masa Ayahnya Sendiri Bilangnya Oto Sang Bilangnya Cici Ya Tapi Kalau Nanya Ke Apa Namanya Ayahnya Orang Lain Atau Ibunya Orang Lain Maka Pakai Oto Sang Sama Oka Sang Gitu Ya Nuh Disini Jawabannya Cici Ngo Nga Riori Nga Jousu Des Lebih Mahir Memasakan Ayah Daripada Ibu Sensei Kenapa ya Sensei Chef-chef Di dunia ini Yang pintar Masak Malah Kebanyakan Laki-laki Bukan Perempuan Sensei Itu Juga Pertanyaan Saya Sensei Mungkin Saya Sendiri Juga Gak Bisa Masak Sensei Ada yang Bilang Gini Laki-laki Sama Perempuan Itu Masaknya Beda Kalau Perempuan Itu Masaknya Pakai Perasaan Kalau Laki-laki Masaknya Pakai Logika Itu Sebabnya Kalau Perempuan Ketika Lagi Gak Mood Jangan Disuruh Masak Pasti Masaknya Kalau Gak Kasinan Kalau Gak Kasinan Kemudian Apa Kepedesan Beda Dengan Laki-laki Meskipun Moodnya Gak Bagus Dia Masaknya Pakai Logika Makanya Gitu Saya Benar Jawanya Gitu Katanya Oh Begitu Ya Makanya Banyak Masakan Yang Lebih Lebih Enak Yang Laki-laki Daripada Yang Perempuan Dan Memang Faktanya Begitu Lebih Banyak Masakannya Lebih Enak Daripada Perempuan Oke Lanjut Ya Oh Lama Aish Bentar Sementar Sementar Oh Jauhan Oke Nah Pola kalimat selanjutnya Masih kayak tadi ya Nani 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 Do Cira Nga Suki Deska Oke Perhatikan Itu ada sebuah tabel Dimana tabel itu Mencoba Membandingkan Antara Dua Universitas Yang pertama Yang pertama adalah Midori Daengaku Dan yang kedua adalah Yuri Daengaku Oke Yang pertama Re Contohnya Gakse Yang dibandingkan adalah Mahasiswanya Jumlah mahasiswanya Midori Daengaku Jumlahnya adalah 5.000 orang Goseng Nin Banyak banget ini ya 5.000 Yang kedua Yuri Daengaku Jumlahnya adalah 2.500 orang Niseng Go Yakunin Oke Sekarang lihat Contohnya ya Perhatikan Midori Daengaku To Yuri Daengaku To Do Cira Nga Gak Se Nga O Deska Antara Universitas Midori Dan Universitas Yuri Yang mana Mahasiswanya Lebih banyak Nah Sesuai dengan Tabel Jawabannya adalah Midori Daengaku No Nga O Desu Lebih Banyak kan Di Universitas Midori Gitu ya Oke Paham ya Sekarang Sekarang kita coba Yang nomor Satu Nomor Satu adalah Gakuhi Nomor Dua adalah Kian Pasu Apa ini Kian Pasu Yang ketiga Adalah Rekishi Oke Ichibang dulu Gakuhi Gakuhi Apa kira-kira Gakuhi Ada yang tahu Gakuhi Ah biaya Biaya pendidikan SPP SPP Kalau di kampus Sekarang apa namanya Sensei Apa ya Masih Kalau Sudah lama Lulus Oke Silahkan Ditunjuk Siapa yang Ketangan Sensei Yang belum Oke Oke Boleh Raka Sang Raka Indra Sang Dozo KT Tadi Ya Bener Ya Silahkan Jawabannya Sekalian Raka Jawabannya Tadi sudah Bener Ya Raka Sang Kita Cek Dulu Oke Di balik Kalau tadi Raka Sang Pakai Takai Yang ini Pakai Yasui Boleh Sama-sama Lebih Murah Universitas Midori Kalau tadi Raka Kan Jawabannya Yuride Ngak Kunuh Ngak Takai Des Boleh Sama-sama Boleh Sama-sama Betul Ya Hai Niban Lanjut Sensei Hai Niban Siapa ya Yang Rais Hand Ada Agil Sang Sensei Belum Sudah Rais Hand Agil Kiyampas Agil Kiyampas Apa Agil Kampus Jauh Kampus Jadi Kiyampas Saya Saya pikirin Kampas Srim Tadi Kiyampas Srim Kenapa Tidak Kiyampas Srim Hai Sensei Midori Daigakuto Yuridaigakuto Duchiraga Kiyampas Gak Hiroi Desuka Jawabannya Yuridaigakuno Gak Hiroi Desu Midori Daigakuto Yuridaigakuto Duchira Gak Kiyampas Srim Hiroi Desu Hai Sugoi Desu Agil Sang Srim Sensei S Sepertinya Sensei Halo Halo Ya baru Terdengar Oke Oke Betul ya Tadi saya tanya Apa bedanya Oki sama Heroi Tadi sudah ada yang jawab Ya Oke Sudah benar Bedanya Heroi Sama Oki Itu dari perspektifnya Kalau Heroi Itu perspektifnya Adalah Memanjang Tadi benar Panjang kali Lebar Tapi kalau Heroi Tidak hanya Sorry Kalau Heroi Tadi panjang kali Lebar Tapi kalau Oki Lebih ke volume Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Jadi Perspektifnya Perspektifnya Gitu ya Kalau Heroi Panjang Kali Lebar Saja I Siu 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 Hai mungkin ada yang mau nomor tiga Oh tadi ada yang rice hand ya Oh oke ada Hai Alvin sang-alvin sang mau sambang nomor tiga Hai Hai dozo asumimase aja teman-teman Hai Alvin asumimase mutal ya sensei share screen dulu airbotaire Hai 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 makin mengatakan apakah kelihatan minasan belum ya belum bisa ya Hai Alvin sel sudah terlihat semuanya ya ini agak-agak lama Hai Terima kasih 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 Yes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alis Terima kasih 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 Terima kasih